Kapolda Jabar Irjen Paul Anton Carlian menemui tokoh Jawa Barat Solihin GP di kediamannya Jalan Cisitu Indah ke Jamatan Coblong, Kota Bandung, Selasa Pagi. Kunjungan tersebut dilakukan sehari setelah aksi demo masa FPI di Mabes Polri yang menuntut Anton dicopot sebagai Kapolda. Datang dengan didampingi sejumlah pejabat utama, Kapolda Jabar Irjen Paul Anton Carlian tiba di kediaman tokoh Jabar mantan Gubernur Jabar dan Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan di era Orde Baru, Solihin GP atau yang akrab di Sapa Mang Hi'ihin sekitar pukul 8 lebih 30 menit Selasa Pagi. Anton yang didesak mundur oleh sejumlah ormas Islam terkait bentrok masa FPI dan GMBI diterima mantan Gubernur Jabar dan Ses Dalobang era Orba ini. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup di rumah Mang Hi'ihin. Usai pertemuan Kapolda Jabar Irjen Paul Anton Carlian mengatakan kedatangannya selain untuk bersilat rahmi juga meminta dukungan semangat terkait penegakan hukum di Jawa Barat. Dulu di Pauwia Priangan, saya dulu juga saya ke beliau, sekarang juga saya ke beliau mohon doa restu dalam melaksanakan tugas ini. Termasuk meminta nasihat mungkin? Ya, karena beliau sebagai pejuang 45 dan beliau juga yang dulu ikut terjun ketika ada DITI NII. Di mana sekarang ini paham-paham itu mulai muncul lain dalam bentuk lain. Termasuk mungkin meminta masukan soal riak-riak yang terjadi. Ya, termasuk ya secara global lah. Beliau bagaimana saran-sarannya sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Intinya, Jawa Barat ini harus aman. Jangan sampai tidak aman, karena beliau tidak senang, tidak suka kalau Jawa Barat ini diruksak. Sementara itu, Solihin GP mengatakan dirinya sudah berumur tua, tapi semangat untuk membangun Jawa Barat negara dan bangsa. Tidak ada kata akhir. Khusus terkait riak yang terjadi, termasuk benturan antara dua ormas, Mang Ihin meminta semua pihak beberes atau segera menyelesaikannya bersama-sama agar tidak berimbas terhadap masyarakat luas. Ya, kita semuanya harus pendekatan kepada Jawa Baratnya, pengabdian. Kita harus memberi, bukan merotan lain gitu. Jadi, menurut saya sih, beberes itu jawabannya. Paca pemeniksaan Rizik Zihad terkait laporan Sukmawati Sukarno Putri yang menudingnya telah menista Pancasila, sempat terjadi gesekan antara ormas GMBI dengan masa FPI, dan berujung demo besar-besaran yang mendesak Kapolri mencopot Anton sebagai Kapolda Jabar.